Intro Eh eh, pause dulu ya Sebelumnya, subscribe Youtube Channel Sejaian Sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Halo, Sosial Lovers Terima kasih telah bertemu lagi dengan saya Indri di Terus Retak Online Barang saja Sedap Nah, kali ini spesialnya Sosial Lovers Sekarang kita akan live dengan menu dari Maestro Mayonnaise Pasti udah banyak yang kenal dong Maestro Mayonnaise ini ya Jadi dia tuh udah banyak banget Ada yang jarak kayak gini Terus juga ada juga yang kemasan sachet Dari yang 100 gram Terus sampe juga ada yang kemasan refill yang ukuran besar Jadi bisa untuk di stok di rumah Nah, kita hari ini mau masak apa? Kita hari ini mau masak miso mayonaise kinkan Dan penasaran gimana cara membuatnya Kita lihat dulu yuk bahan-bahannya Yang pertama disini ada Dada ayam yang sudah di fillet Lalu ada Ada 2 sendok makan kecap asin 1 sendok makan kecap manis 1,4 sendok teh garam 1,5 sendok teh merica bubuk 2 sendok makan minyak goreng Nah, itu tadi bahan untuk marinasi si daging ayamnya Lalu disini ada bahan untuk miso mayo dressingnya Pastinya kita menggunakan 100 ml mayonnaise maestro Lalu ada 2 sendok makan miso Nah, ini juga ada 1 sendok teh kecap manis Jadi untuk pelengkapnya kita tadi udah tumis Terus pokcoy, terus jamur sitake Dan juga capri money Selalu ada juga pelengkapnya yaitu 1 porsi nasi Nah, itu tadi bahan-bahannya Dan ini dijamin mudah banget buat social lovers yang nanti masih bingung Membuka puasanya pake apa Bisa langsung aja Nonton live ini sampe selesai Terus langsung praktekin untuk menulis buka puasa nanti Nah, sebelum masuk ke live ya Jangan lupa untuk tulis pertanyaan Seputar tips memasak Atau seputar maestro mayonnaise ini Ataupun yang lainnya di kolom komentar ya social lovers Dan juga jangan lupa untuk aksen Social lovers temannya dari mana aja Kita langsung aja yuk cara membuatnya Yang pertama kita akan marinasi ayamnya terlebih dahulu Nah, halo Kak Indri Halo Kak Dian Udah banyak yang angsen belum nih Kak Dian Udah nih Dari Inga Palapesi di Cekareng Halo Inga Halo, selamat bergabung ya Dan juga dari Enina Bekasi hadir Halo, selamat bergabung Kalau di kawasan kebojurutu ya Di dengannya studio kita itu lagi kayak mundur-mendur manja ya Kak Dian Iya betul nih Tadi sih sempet panas banget ya Kak Dian Tapi ini udah mulai meredak nih Jadi mundur-mendur Ini kita marinasi ayam dulu ya Kak Dian Jadi kita pake 2 sendok makan kecap asin Terus juga pake kecap manis 1 sendok makan aja Pokoknya ini resepnya dari mayonnaise, maestro dan udah dijamin banget Enak nih Bahkan tekanan garangnya tuh udah disesuaikan gitu loh Kak Dian Jadi gak perlu ditambahin, gak perlu dikurangin lagi Karena udah oke banget Iya bener-bener nih Kak Indri Kalau misalnya belajar kecap asin atau kecap wijen Minyak wijen boleh ya Kak Diannya ditambahin ya Terus pake minyak goreng juga supaya nanti gak lengkap nih Karena kita akan grill ya Kak Diannya Iya bener banget nih Kak Nah udah banyak juga yang bergabung dari kebojurutu Terus juga dari tanggerang Halo semua Halo semuanya kebojurutu dan juga dari tanggerang ya Deket-deket gak sebenernya Kita tunggu nih yang jauh-jauh untuk bergabung juga nih Jadi sekarang kita lagi bikin miso mayonnaise chicken dengan saus mayonnaise dari maestro Nah ini jadi kita lumuri dulu si ayamnya tadi Semuanya semuanya sampai terlumuri dengan baik Sampai rata ya Kak Dian ya Iya betul Ini kita belinya tadi ayamnya di supermarket Terus udah di fillet Jadi gak mesti fillet lagi Untuk bagian kulitnya berhasil dibuang ya Kak Indri Iya jadi kita pakenya yang lebih sehat nih Kak Dian Pakainya dada ayam Terus tanpa kulit juga Ini kita panaskan pannya Disini pakenya Pannya yang datar nih Kak Dian Tapi kalau mau pake Pannya yang bergelembang itu juga boleh banget Iya ini ada pertanyaan nih dari Dianya Kelozer Masak apa nih katanya Kita lagi buat miso mayonnaise chicken Iya ini juga sang-sangatnya Jadi juga ada yang udah bergabung dari Ini nih namaku Isya Jogja Hanir Halo Dia juga dari Jogja lho Wah jadi temen ya Kak Dian ya Terus ini juga dari Jepang nih Kak Christine Isi Halo Wah jauh ya Kalau di Jepang jam berapa nih kira-kira Nah kira-kira ya Kalau lagi jarak semuanya Nih Terus juga dari jarak April Nanti Semarang Adi Halo Halo Selamat Semarang Selamat bergabung Semarang ini kan Jam buka puasanya itu lebih cepat ya Depan di Jakarta ya Tapi masih sempet nih Untuk nyapin miso mayonnaise chicken ini Karena dia mudah banget Bahkan ini social workers juga masih bisa Untuk marinasi ayamnya selama 30 menit dulu Sebelum di grill Iya Kalau pesan yang mau intip-intip Pesan dari Dari Maestro ya Iya Nah ini bisa dimana nih Kak Indri Add maestro mayonnaise Oh iya betul banget nih Kak Dian Jadi di add Instagram ya Kak Dian ya Di add maestro mayonnaise Nah ini tuh kalo udah mulai panas tuh Pernah bisa langsung kita Terima kasih nih Kak Dian Ada pertanyaan dari yang saya siapa lama ya Marinar ini yaitu Marinar ini yaitu Marinar ini yaitu Saurang-saurang sudah di-diri flungs ya Kak Dian ya Supaya Marinar ini meresot ke dalamnya Boleh kita pasen lagi yang beda ya Kak Dian ya Saurang sudah di-diri flungs ya Nah itu caranya dengan Marinar ini lebih lama nih Jadi alkalo ayam itu masih oke Marinar ini setengah jam Sampai satu jam atau lebih nih Jadi tapi jangan lupa untuk diletakannya di lemari kese ya Jangan di pulau ruang Dan ini Kak Indri yang tidak mudah Dan udah banyak yang terjauh-mudah Dari Koko Bandung Dari Nasi Ermi Halo 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 Dari Mali Dari Mali Jadi Berkati Halo Oh udah banyak banget ya yang bergabung ya Kak Dian ya Ini boleh sambil diolesi lagi nih Kak Dian, saya kasih Kak Dian ya tadi Iya, kalau sih Kak Dian ini kebaran juga dengan kayak gampang-gampang Iya, rendang Berapa tuh hari pertama yang tak apa-apa ya, memakan itu ya Tapi hari kedua-duanya udah mulai bosan nih, bisa masak yang ini ya Dan pengen yang lebih sehat, gue pake dada ayam Buat orang yang lagi biat, jadi kosong ya Kak Dian Ini berbanyakan garis kira Iya, apa nih? Apa-apa ya Kak? Kita lagi buat misu mayonese jika Ini mayonese special, karena pakenya mayonese-nya mayonese Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya